Kali di judia Hasilin dan kemerin Gimana aku di mata kamu? Istriku, Jual Mokar, dia orang yang baik Patuh, naat pada suami Solehah, pelajari bahan Seperti sama anak-anak sama suami Benar-benar ada hal yang salah Kasih tahu, jadi gitu lah istriku Aku terharu sayang Harapan ke depannya untuk keluarga kita itu apa? Menjadi keluarga yang saat kita mau ada warah Kebahagiaan, sehat, sukses Masuk anak-anak yang sukses Masuk anak-anak yang cerah Kita bersama Amin Rona kebahagiaan seakan terpancat Dari wajah artis jantik Juliana Mohtar Tak lama setelah sang suami Nur Wahyudi Yang berpangkat Let Call TNI ini terpilih Menjadi Komandan Upacara Pengibaran Bendera Kemerdekaan Republik Indonesia Di Ibu Kota Nusantara beberapa waktu sila Penghormatan kepada sang merah putih Dipimpin oleh Komandan Upacara Kepada sang merah putih Hormat senjata Saat dipilih Aku tanggal 15 nyusul berangkat Kita cuma ketemu sebentar Akhirnya beliau fokus lagi latihan Karena tidak bisa diganggu Sampai di acara momen itu Disaksikan sama ribuan rakyat Indonesia Cuaca tuh enak Adem Bener-bener Seperti yang gak kita sangka Dan kita melihat suami kita sendiri Berdiri di depan presiden itu yang Ya Allah Mimpi apa aku ada disini gitu Ya Allah mimpi apa Suamiku yang disitu gitu Kau dan aku sempurna Seiring dengan rasa suka cita Yang kini terus membanjiri kehidupannya Siapa sangka Terselip kesedihan Serta keputus asaan Yang pernah dialami wanita keturunan Aceh tersebut Ya tertimpa musibah Hingga harus kehilangan pasangan pun Menjadikan luka yang teramat dalam Untuk Juliana dan kedua anaknya Sebenarnya proses bangkitnya aku itu Kalau dibilang sih Kayak apa ya Lama sih bangkitnya aku Setahun itu aku merasa Kok aku sih ya Allah gitu Kan banyak manusia di dunia ini Kenapa harus aku yang merasakan itu gitu Aku mengalami itu Allah tuh kenapa kayak gini Kenapa harus aku gitu Kalau pun di media sosial aku tuh bahagia Tapi di hidup tuh aku Apu Belum lagi anakku itu kan Sangat deket sama almarhum Pernah ngerasa dibully di sekolah Diledekin Dijekin Kalo ih kamu gak punya papa Pulang nangis Aku sampe harus ke psikiater Membawa anakku waktu itu Itu saat Mengutip semua Sampah-sampah yang ada di luar Dibawa pulang ke rumah Karena rasa kehilangan yang sudah dialami Ada satu benda yang dia makan Ada bungkusannya Yang menurut dia Itu adalah Punyaku Jangan dibuang Aku sayang gitu Karena trauma tadi kehilangannya itu Nah akhirnya di rumah itu sudah banyak banget sampah Seiring perjalannya waktu Wanita yang akrab di sapa Uli ini Akhirnya perlahan menata kembali hatinya Yang telah hancur Perlahan Ia pun mulai berserah kepada Sang Holik Dan memantapkan hati Untuk berhijrah Hingga Ia mantap meninggalkan karir yang sudah dibangunnya sejak lama Sebagai seorang pemain sinetron 2021 Aku tuh mimpi Mimpi mati Bangun-bangun pagi itu aku udah Nangis Air mata udah Udah penuh banget Dan di 2 minggu Setelah aku mimpi Aku mengambil keputusan Kalau aku Harus ke Aceh dulu Aku tinggalin semuanya Pas banget waktu itu Anak-anakku Lagi Zoom Karena Covid Aku boyong semuanya ke Aceh Dari aku keluar rumah itu Aku udah pakai hijab Nah disitulah proses pendelesaan diri aku Selama 3 bulan Dan Saat itu aku balik ke Jakarta Aku berhijab sampai sekarang Seiring dengan perjalanannya menuju proses hijrah Juliana akhirnya dipertemukan dengan sosok pria tambatan hatinya Nur Wahyudi Jadi awalnya itu Pertemuan itu aku dikenalin sama salah satu kerabatku Udah sampai kapan mau sendiri gitu Iya sih bang Kalau emang ada yang baik mau Tapi yang agamanya bagus Aku selalu request seperti itu kan Ada kerjanya TNI waktu itu Wah Aku gituin kan Itu cita-cita papaku dari dulu Karena papaku seorang TNI Jadi dari dulu tuh pengen banget aku nikah sama TNI Akhirnya ditemukan waktu itu Sama juga Beliau juga pemalu Kita sama-sama malu Dan akhirnya kita kenalan Ternyata beliau adalah abang asuhnya adikku Nah disitulah akhirnya Perkenalan kita awal di tahun 2020 Kalau gak salah Saya juga umur Eh gak 2021 Mempunyai dua buah hati dari pernikahan sebelumnya Di hidupan rumah tangganya Kinikian terasa sempurna Dengan kehadiran dua anak sambungnya Yang sangat mereka cintai Poisi yang paling bermakna Adalah keluarga Nah ini foto-foto keluarga kita Yang pertama itu anak pertama kita Namanya Larissa Safira Wahyudi Ini anak kedua Muhammad Fawas Hanan Wahyudi Ini Hakluja Damiri Herman Hisham Quraith Herman Nah ini foto kita berkeluarga Yang tornas Dan juga Ternyata